Jauh saya dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Cahyanto mengagidakan pertemuan dengan Mahfud MD. Pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus membahas program prioritas kerja yang harus dilanjutkan. Pertemuan Menko Polhukam baru Hadi Cahyanto dengan Mahfud MD berlangsung di kediaman Mahfud di kawasan Patrakunia. Dalam pertemuan ini keduanya membahas sejumlah penanganan masalah yang ada di Indonesia sekaligus program kerja prioritas yang akan dilanjutkan. Seperti BLBI, Likwiditas Bank Indonesia, Undang-Undang MK, dan Pelanggaran Hambra. Selain itu Mahfud pun membahas terkait sosok Hadi Cahyanto yang merupakan temannya yang ia kenal sebagai sosok yang baik. Dirinya juga mengatakan dirinya sebagai Menko Sipil pertama tidak mengalami kendala berkoordinasi dengan sosok Hadi yang memiliki background militer. Orang itu dulu punya kesan bisa enggak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan, waktu itu Pak Hadi panglima. Kan sudah ada peta jalannya, mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum diselesaikan, tinggal berapa bulan lagi diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baik. Terkait dengan keamanan dan kondusivitas pemilu, Hadi mengatakan saat ini aman dan yakin akan berjalan damai karena masyarakat Indonesia adalah orang yang ramah-tamah. Sebelumnya Hadi juga soan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pertemuan dengan PBNU ini berlangsung tertutup.